Halo, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kesehatan kepada Anda. Menurut Dr. Harvey W. Kellogg, seorang dokter terkemuka yang ada di Amerika Serikat, beliau menemukan fakta bahwa 70% penyakit yang dilamai oleh manusia itu berasal dari usus besar. Seperti yang dilahkat tahu, 70-80% bakteri baik yang ada di tubuh kita itu berada di usus, yang gunanya untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit. Namun, bakteri baik tersebut dapat terus berkurang karena kita sering makan makanan yang tidak sehat. Contohnya, seperti fast food, junk food, makanan kaleng-kalengan, goreng-gorengan yang dimasak dengan minyak berkali-kali sampai minyaknya itu kecoklatan bahkan sampai berwarna hitam. Makanan-makanan kurang sehat tersebut memang enak. Tapi saya menemukan riset dari Departemen of Antitojo dari Amerika Serikat. Mereka mengemukakan bahwa minyak yang sudah berubah horna, berubah aroma, berubah rasa, itu memiliki sifat racun yang dapat mengakibatkan penyakit degeneratif seperti canker, penumpukan lemak di hati, diabetes, dan jangkul koronel. Jika kita mengkonsumsinya terus-menerus, maka metabolisme tubuh kita tidak dapat menguraikan sehat-sehat tersebut, sehingga tak akan terjadi penumpukan racun dalam tubuh. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan metabolisme tubuh kita menurun. Dengan menurunnya metabolisme tubuh kita, maka kita akan lebih mudah untuk menumpuk lemak, sehingga kita akan lebih mudah gemuk. Flimding ini mengandung tanaman silium husk, di mana silium husk memiliki kandungan 66% serat larut, dan 34% serat tidak larut. Serat larut ini akan menyerap air dan membentuk gel. Gel tersebutlah yang akan mengikat lemak, gula darah, kolesterol, dan akan dibuang melalui BAB. Itulah alasan saya rutin mengkonsumsi flimding hingga sekarang. Dan saya masih merekomendasikan ke teman-teman dan saudara saya mengkonsumsi flimding ini. Karena banyak dari mereka itu selalu olahraga, diet, tapi tidak kunjung-turun. Karena apa? Karena metabolisme tubuh mereka itu sudah menurun. Nah, dengan flimding ini dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi, yang awalnya metabolisme yang sudah rusak, sudah lambat, dengan flimding akan normal lagi. Oke, ini kita akan unboxing flimding. Untuknya kayak gini ya. Jadi kayak pentingnya ya, box. Terus ada yang pasik-pasiknya. Ini kita close juga aja. Satu box ini isinya 16 aset. Jadi slidingnya begini ya. Jadi, ini begini, ini didorong begini atau ditarik. Ini setelah gini. Ini kolom begini. Ini saset begini. Jadi praktis ya. Jadi misalkan mau pergi atau mau kemana gitu, juga bawa aja satu. Kalau kita lihat, ini rasanya black card. Keluarkan satu saset ke dalam gelas airnya 150 mili. Oke, ini dia bilang air dingin sih. Ini sudah pepom sama alat ya. Dia satu saset ini, 15 gram netonya. Jadi, 15 gram x 16 aset juga ya. Kita coba pakai air biasa sih, bukan air es sih. Kalau misalkan ini pakai air biasa aja udah enak, gak dingin. Apalagi nanti pakai air es lebih seger. Saya belum minum aja tapi kok, ini kok dari baunya kok sudah enak ya. Seger gitu ya. Oke, kita coba. Warnanya kayak merah gelap gitu ya. Saya agak ya. Oke, kita akan coba ya. Satu, dua, tiga. Rasanya asam gitu, gak manis sih dia. Manisnya sangat sedikit, sangat sedikit. Ya, ada tekstur serat-seratnya itu. Karena ini kan ada kandungan sayuran dan buahnya. Rasanya asam kecut. Rasa blackcurrant berarti mirip. Rasa buah yang asam aja sih. Gambarnya seperti itu. Kalau bagi kalian yang belum pernah minum, rinti rasa blackcurrant. Rasanya ini pakai air biasa, oke sih. Enak sih rasanya. Jadi, enggak enak karena enggak terlalu manis. Oke, anda dapat langsung memesan. Rinti di nomor di bawah ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, akan mendapatkan bonus. Oke, thank you. Bye-bye.